Bisa dipendam atau ditabur seperti ini Kita taburkan seperti ini Ini jam 4 sore Ini pas untuk Kita melakukan penyiraman Ini akan bisa Bulu-bulu inilah Bulu-bulu wikorija Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Terima kasih masih terus menyaksikan Meman Arja Channel Sahabat Tani hari ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk Atau cara mencari pupuk Atau cara Mulung pupuk Pupuk bisa dipulung Gratis dari alam Asal kita tahu cara Dan ilmunya Nah disini Disini banyak pohon yang bekas ditebang Kita akan cari pupuk dari serbuk gergaji Kenapa harus serbuk gergaji Karena di dalam serbuk gergaji itu Kalau sudah lapuk Biasanya dihuni oleh Mikorija Sahabat Tani ya Mikorija Dan beberapa mikroorganisme lain Dari jamur dan bakteri Sahabat Tani ya Dan itu bagus Untuk kita gunakan Sebagai pupuk Sahabat Tani ya Tapi Kita tidak banyak Sahabat Tani Mengambilnya Cuma 1 ember saja Karena pupuk yang kita butuhkan Hari ini Cuma sedikit Sahabat Tani ya Yaitu kita akan Memupuk tanaman melon 20 lubang tanam Sahabat Tani ya Saksikan terus videonya ya Jangan sampai di skip Karena ini penting Bagi Betani ya Karena pupuk mikorija ini Bagus sekali untuk tanaman Sahabat Tani ya Selain menyugurkan Juga kita tidak perlu lagi Menyiram setiap hari Sahabat Tani ya Karena tanah itu akan lembab Kalau tanah itu dihuni oleh Mikorija Sahabat Tani ya Dan juga kita bisa Meminimalisir Pupuk kimia Sehingga produksi kita Akan lebih rendah Kalau kita Menggunakan pupuk mikorija Oke Sahabat Tani Jangan lama-lama Kita langsung saja Ke tutorialnya Nah Sahabat Tani Kita nemu Sahabat Tani Nah ini Nah ini juga Ini juga bagus Untuk tanaman Sahabat Tani ya Ini ada nih Nah seperti ini Sahabat Tani Tapi tentu harus hati-hati ya Kita gunakan Golok Seperti ini Jangan sembrong juga Takut ada Hewan-hewan Yang melata Hewan-hewan melata Sahabat Tani ya Pake golok Nah ini Nah ini Setelah Admin teliti Sahabat Tani Untuk jamur-jamur Yang seperti ini Ini aman Untuk tanaman Sahabat Tani ya Nah Ini akan kita bawa Sahabat Tani Nah cirinya Seperti ini Kalau dipegang Yang dingin Nah Seperti ini Kita coba lagi Yang ini Ada kayu Juga disini Nah ini banyak banget Sahabat Tani Admin hanya berbagi Untuk Teman-teman Yang pemula ya Admin juga gak tahu Namanya apa Tapi Yang seperti ini Ini Menyeburkan tanaman Sahabat Tani ya Nah ini Yang seperti ini Ini membuat Tanaman subur Nah ini Ini ada air Sahabat Tani Tuh ya Basah ya Tuh Nah ini banyak Sahabat Tani Mantap Seperti apa ya Seperti Tempe gitu Sahabat Tani ya Nah Kalau dipegang Dingin Dia Adem Kayak ada airnya Nah Ini sudah Admin coba Untuk tanaman Timun Batara Waktu itu Sahabat Tani ya Ini aman Sahabat Tani ya Admin gak akan berani Bikin video Bikin video Kalau gak aman Bagi tanaman Sahabat Tani ya Tuh Banyak Sahabat Tani Oh Coba tadi Bawa karung ya Guys Ini banyak Bawa ini Cuma ember Terima kasih Nah ini Sahabat Tani Nah ini Wow Ini yang banyak Sahabat Tani Lihat Wow Luar biasa Lihat Nah Mantap Mungkin di Daerah Sahabat Tani Ada pohon kelapa Yang sudah Roboh seperti ini Ini juga bisa Sahabat Tani ya Diambil Adem juga Nah Sudah remah dia Nah Ini Sahabat Tani ya Ciri-ciri Mikorija itu Seperti ini Ini akar pisang Disini banyak Bulu-bulu halus Dekat akar pisang ini Inilah Mikorija Sahabat Tani ya Kita ambil Sahabat Tani Tuh ya Kalau dipegang Itu basah Sahabat Tani Ini ciri-cirinya Salah satunya Sahabat Tani ya Lembab Lembab Dia Nah ini Ini ciri-cirinya Sahabat Tani ya Putih Seperti ini Nah ini Ada putih-putih Seperti ini Nah ini Ini putih Nah ini Nah ini kan akar pisang Ini ada putih Di sekeliling pisang ini Akar pisangnya Nah ini Yang jelas itu ini Sahabat Tani Ini akar pisang Akar pisang Nah ada bulu-bulunya Nah ada bulu-bulunya Di akar-akar pisang ini Ada bulu-bulu Nah ini Bulu-bulu 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 Mikorija Nah ini Ada bulu-bulu Sahabat Tani Nah Bulu-bulu Inilah Bulu-bulu Mikorija Ini Ini Kalau dipegang Adem Nah Adem dia Seperti ada airnya Nah Nah jamur yang seperti ini Yang admin keliti Aman untuk tanaman Sahabat Tani ya Seperti ini warnanya Putih Nah ini Ini sudah Adem beberapa kali Mengaplikasikan Ini aman Untuk tanaman Sahabat Tani Nah ini Ini adem Kalau dipegang Ada airnya Tuh Jadi basah Tuh Jadi basah dia Nah ini Berarti Masuk akal Mikorija itu Pencari air Seperti ini Konsepnya Tuh ya Basah Oke Kita tinggal Aplikasikan Sahabat Tani Ini bisa dipendam Atau ditabur Seperti ini Sahabat Tani ya Kita taburkan Seperti ini Pada Dekat Dekat Berakaran Seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tani seperti ini tutorial kita hari ini alhamdulillah ya untuk tanamannya sudah benar-benar pulih dari stres setelah pindah tanam alhamdulillah ini tantangan kita ya ini tanamannya kerdil seperti ini ini insyaallah akan bagus sahabat tani ya semuanya 20 lubang tanam alhamdulillah aman ya mudah-mudahan aja ini tumbuh semua nantinya 20 lubang tanam untuk melon kinasih F1 dari tunas agro oke teman-teman bagi teman-teman yang pengalamannya lebih senior karena admin juga disini tidak punya laboratorium ya tidak punya mikroskop juga silahkan cerit-cerit komentar untuk jamur yang admin ambil tadi itu itu jamur apa kita bahas bersama-sama di kolom komentar tapi catatan admin untuk jamur yang admin ambil ini sudah admin coba pada timun batara alhamdulillah tidak berbahaya justru timun batara malah subur setelah ditabur dengan jamur-jamur yang ada pada kayu lapuk dan serbuk kergaji oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau